Intro Selamat siang pemirsa saat ini Anda sedang menyaksikan Barreskrim Today pukul 11 waktu Indonesia Barat Kabarreskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo menunjuk dirinya sebagai pengganti Jenderal Polisi Idam Ajis yang akan memasuki masa purna bakti sebagai kapolri Uji kelayakan ini berlangsung selama 3 jam di Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Herman Heri Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal kapolri Komjenpol Listio Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabarreskrim Polri Uji kepatutan dan kelayakan ini berlangsung selama 3 jam mengikuti arahan Ketua DPR RI untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Dalam uji kelayakan ini Kabarreskrim memaparkan makalah rancangan kerjanya sebagai kapolri dengan judul transformasi menuju polri yang presisi, prediktif responsibilitas transparansi berkeadilan Selain itu, Komjenpol Listio Sigit Prabowo juga mengaparkan 16 program prioritas dan 8 poin komitmennya sebagai kapolri kepada anggota fraksi Komisi 3 DPR RI Hasil dari uji kepatutan dan kelayakan tersebut akan dibawa ke rapat internal terkait pandangan fraksi-fraksi untuk mendengarkan pendapat dan mendapatkan persetujuan akhir Jalannya proses Ketua DPR RI cukup profesional dan banyak hal-hal yang sifatnya aspirasi harapan dari semua fraksi yang mau pilih, fraksinya dan konsepiannya telah disampaikan kepada calon kapolri Agenda kami ini setelah kami lakukan Ketua DPR RI Jalun 15 nanti kami akan mengadakan rapat internal terkait pandangan fraksi-fraksi Pandangan fraksi-fraksi ini menyangkut apa yang kami hasilkan selalui Ketua DPR RI Hanya dua hal, menerima atau menolak Dari Jakarta, Tim Liputan, Tri Brata TV melaporkan Dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendapat banyak pujian dari anggota fraksi Komisi 3 DPR Makalah yang dipaparkan oleh Jenderal Bintang 3 tersebut dinilai mencerminkan polisi yang milenial dan mengikuti perkembangan zaman Selain itu, salah satu anggota fraksi dari Partai Golkar bahkan menilai makalah yang dipaparkan oleh Kabar Reskrim Polri merupakan makalah terbaik sepanjang zaman Setelah para anggota fraksi Komisi 3 mendengarkan paparan yang diberikan oleh Kabar Reskrim Polri tak sedikit anggota fraksi yang menyampaikan pujian atas makalah yang diberikan Makalah dengan judul transformasi menuju Polri yang presisi prediktif responsibilitas transparansi berkeadilan bahkan dinilai sebagai makalah terbaik sepanjang zaman oleh salah satu anggota fraksi dari Partai Golkar, Supriyansa Dalam makalah tersebut, Jenderal Bintang 3 ini memaparkan 16 program prioritas dan 8 poin komitmen yang akan menjadi perhatiannya selama menjabat sebagai Kapolri Setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan anggota fraksi Komisi 3 DPR secara aklamasi sepakat dan menyetujui Komjenpol Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri selanjutnya menggantikan Jenderal Polisi Idam Ajis yang akan pensiun Sebagai mana yang telah diurei dalam makalah disini Saya serang membaca pada halaman 23 Tentang pelayanan publik yang Bapak telah terangkan disini sangat sempurna sekali Saya setuju kawan-kawan yang lain bahwa ini adalah makalah yang dibuat oleh kawan-kawan yang diprakarsai oleh Bapak Sigit Ini adalah makalah terbaik sepanjang saman ini Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan Demikian Baris Krim Today pada siang hari ini tetap memakai masker dan patuhi protokol kesehatan Atas nama tim redaksi yang bertugas saya Chris Denti Aramba pamit undur diri Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton